Bagaimana pendeta? Caranya kita mengasihi musuh-musuh kita. Bukan bikin perintah ini supaya tidak ada hasil atau apa. Tidak ada hasil daripada mengasihi musuh. Pelajaran kita kemudian katakan. Dengan mengingat definisi kita tentang kelemah lembutan. Itu dapat menahan pada saat kita dilukai. Dapat menahan. Bukan berarti luka itu hilang perasaan. Luka itu tetap ada. Tapi kelemah lembutan itu apa? Kita dapat menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Dengan kesabaran dan tanpa dendam. Buatlah daftar perubahan yang harus Anda buat. Untuk mengizinkan Tuhan memberi Anda jenis kelemah lembutan hati yang akan membantu Anda. Untuk memiliki sikap yang benar terhadap musuh. Jadi inilah poinnya. Jadi bagaimana? Mari kita melihat pada saat ini di bagian tambahan kita. Bagaimana sebenarnya. Bagaimana kita dapat melakukan. Bagaimana kita dapat melihat perintah Tuhan untuk apa ya? Mengasih musuh-musuh kita. Pada saat ini saya ingin membahas ada dua hal. Ada dua hal yang orang sering katakan ya. Yang tidak akan lagi kita lakukan di dalam kerajaan surga. Dua hal yang tidak akan lagi kita lakukan. Karena itulah sebabnya karena kita tidak buat itu di surga. Buatlah itu di dalam dunia ini. Apa itu kedua hal yang harus kita lakukan hanya di dalam dunia yang kita tidak akan lakukan di dalam surga. Di dalam dunia kita berdoa di surga pasti kita akan berdoa ya. Tapi ada dua hal yang mungkin bisa Anda tambahkanlah hal-hal lainnya ya. Tapi dua hal yang tidak akan kita lagi lakukan. Lakukan yang sekarang kita harus lakukan di dalam dunia. Tetapi yang harus dilakukan dalam dunia ini tidak harus lagi, tidak akan lagi kita lakukan di dalam kerajaan surga. Apa itu? Yang pertama adalah menginjili orang yang tidak percaya. Itu kita harus lakukan. Harus lakukan dalam dunia ini. Kita harus menginjili orang yang tidak percaya. Dan di dalam kerajaan surga tidak ada lagi yang mau diinjili. Kenapa? Karena semua yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang telah percaya. Yang menerima Yesus Kristus. Nah poin yang kedua. Harus kita lakukan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam surga kita tidak akan lagi lakukan adalah apa? Mengasih orang yang memusuhi kita. Mengasih orang yang memusuhi kita. Itu kita harus lakukan perintah Tuhan. Dia perintahkan seperti yang pertama menginjil. Perintah untuk mengasih musuh ini diperintahkan. Tapi dalam kerajaan surga tidak akan lagi. Kenapa? Dalam kerajaan surga tidak ada lagi orang yang memusuhi kita. Hanya orang-orang yang mengasihi kita. Oleh sebab itulah. Menginjil dan mengasihi harus kita lakukan sekarang. Do it now or never. Yang ketahui ini. Do it now or never. Tapi itulah ya. Siapa di antara kita yang tidak merasa... Sukar untuk mengasihi musuh kita. Aduh kita kalau bisa dendam. Aduh kalau ada yang terjadi dengan musuh itu. Aduh kalau dia kena batunya. Kalau dia bisa kena batunya. Aduh bagus sekali dia. Belajar dia supaya dia tahu apa yang telah dia lakukan kepada saya. Apa yang dia telah lakukan kepada saya. Dan ada satu penulis Kristen dan pembicara juga yang terkenal sekali ya. Tony Campolo. Mungkin Anda pernah dengar dia. Dalam satu bukunya yang berjudul Speaking My Mind. Menyatakan pikiran saya itu buku di bab ketiga. Chapter ketiga di halaman 25 ya. Seorang pastor yang terkenal di Amerika. Penulis yang begitu banyak buku yang ditulis. Public speaker ya. Dan dia adalah seorang evangelical. Evangelical adalah orang-orang Kristen. Tadinya dia mengakui diri sebagai evangelical itu adalah orang-orang Kristen di Amerika itu menyebutkan diri mereka itu adalah orang-orang evangelical. Orang-orang konservatif. Evangelical di Amerika Serikat. Tetapi dia katakan dalam bukunya ini cukup menarik. yang mencoba untuk melihat bahwa ternyata mayoritas. Tidak semua. Tapi mayoritas mereka orang-orang evangelical itu memiliki apa ya? Tidak mempraktekan apa yang dikatakan sehubungan dengan mengasih musuh kita. Menurut dia ya. Menurut dia. Tapi ini yang dalam bukunya ini. Dia katakan ya. Jika ada orang-orang. Dalam bukunya ini di halaman 25 itu dikatakan. Jika ada orang-orang dunia. Orang-orang ateis. Orang-orang yang begini. Duduk ya. Lalu orang-orang ini yang duduk itu mendengar. Apakah yang akan mereka katakan pada saat ada satu kata dikeluarkan. Yaitu kata yang pertama adalah. Pada saat dikeluarkan kata. Orang Kristen di Amerika atau evangelical. Apa yang akan orang-orang dunia ini. Orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Akan berkata tentang orang-orang Kristen di Amerika. Atau yang menyebut diri mereka evangelical. Maka. Menurut Tony Campolo ini. Yang akan keluar. Kata-kata yang keluar bahwa orang Kristen di Amerika. Itulah orang yang bigot. Orang fanatik. Yang prejudis pada orang lain. Yang mereka tidak suka. Kalau ada pendatang-pendatang dan lain sebagainya. Itu menurut dia. Bigot. Orang-orang yang fanatik. Orang-orang yang prejudis. Apalagi. Oh yang berikutnya adalah homofobe. Homofobe adalah membenci kaum homoseksual. Jadi orang homoseksual itu memang betul-betul dibenci. Bukan. Saya selalu katakan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan itu. Homoseksual itu tidak boleh. Tapi bukan berarti kita harus membenci. Orang homoseksual. Kita harus mengasihi mereka. Kalau Yesus ada dalam dunia ini. Menurut saya pribadi ya. Yang saya percaya ya. Berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya Yesus akan duduk bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Termasuk homoseksual saat ini. Walaupun Yesus akan berkata kepada mereka. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi saya percaya Yesus akan duduk bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak akan mengucilkan mereka. Tetapi ya menurut Tony Campolo. Orang-orang evangelical ini pada umumnya mereka bukan apa ya. Mereka akan apa? Membenci kaum homoseksual. Katanya ya menurut dia. Membenci kaum. Apa lagi? Maka orang-orang evangelical di Amerika itu adalah yang menyepelekan wanita. Yang menganggap laki-laki itu lebih kuat. Lebih berkuasa dan lain sebagainya. Tidak ada kesetaraan. Yang menyepelekan wanita. Adanya male chauvinist. Lalu berikutnya adalah apa? Reaksionari. Artinya menentang reformasi politik atau reformasi sosial. Tidak. Jadi membantu. Ah itu mereka itu orang-orang itu malas. Jadi nggak perlu kita bantu dan lain sebagainya. Itu menurut Tony Campolo sekali lagi. Tidak ada reformasi sosial untuk memikirkan keberadaan orang-orang yang miskin. Hanya orang-orang yang mapan saja lah itu yang diutamakan. Jadi inilah yang menurut dia. Jadi bagi orang-orang dunia, inilah yang mereka pikirkan tentang evangelical menurut Tony Campolo. Tapi pada saat orang-orang yang dunia ini, orang-orang dunia ini disebutkan satu kata lainnya. Tadi kata pertama evangelical. Yang kata kedua pada saat dicatakan kepada mereka, Kristus. Bukan lagi orang Kristen, tapi Kristus. Maka apa yang akan muncul dalam benak mereka? Kata-kata apa yang diasosiasikan dengan Kristus yang akan muncul? Menurut Tony Campolo, yang akan muncul adalah kata apa? Orang dunia sekalipun. Orang-orang yang tidak percaya sekalipun akan berkata seperti Gandhi. Bahwa Kristus itu memiliki apa? Kepedulian. Kristus memiliki kepedulian. Kristus memiliki penuh pengertian. Understanding. Kristus adalah orang yang pemaaf. Bahwa Kristus adalah orang yang baik hati. Dan Kristus adalah orang yang memahami perasaan orang lain. Jadi itulah ya. Ada dichotomy. Ada pemisah antara Kristus dan orang Kristen seakan-akan. Atau orang evangelical di Amerika Serikat. Dan inilah pertanyaan yang seringkali muncul bahkan di zaman Yesus. Siapa? Siapakah tetangga kita? Siapa orang yang apa? Orang yang sesama kita? Bagi orang-orang Yahudi. Wah, ada mereka membedakan antara diri mereka, orang Yahudi, dan orang-orang Samaria, orang kafir. Jadi dibagi-bagikanlah mereka. Dan orang-orang Samaria itu bahkan menjadi musuh mereka. Tidak boleh makan sama-sama. Orang Yahudi, kalau diundang makan oleh orang kafir, gak mau mereka. Gak mau mereka makan sama-sama. Kalau mereka habis dari pasar, membelanja, dan tersentuh tangan mereka dengan orang kafir. Karena uang yang saling tukar-mukar. Maka mereka harus mengadakan pencucian. Sermonial law untuk mencuci tangan mereka. Supaya jangan hajis. Jangan hajis. Karena mereka merasa lebih tinggi. Pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus merasa lebih tinggi daripada orang lainnya. Lebih tinggi dari orang lainnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Satu statement yang dibuat oleh A.W. Totzer. Dia katakan apa? Kita tidak bisa berdoa dalam kasih. Berdoa tentang kasih, berhutbah tentang kasih. Tetapi hidup dalam kebencian. Dan kita tidak bisa berdoa dalam kasih, hidup dalam kebencian, dan masih berpikir bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Kalau kita membenci orang lain, maka kita tidak sedang menyembah Tuhan. Kita tidak sedang menyembah. Kok masih ada benci dalam hati kita? Bukan hanya kita tidak sedang menyembah Tuhan. Saya khawatir, kita tidak sedang menghidupkan kehidupan sebagai kekristianan yang sejati. Dan saya khawatir kalau apakah kita bisa menerima kasih karunia Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Firman Tuhan sudah cukup jelas ya. Kerendahan hati dibutuhkan bagi kita untuk mengasihi musuh kita. Firman itu adalah Matthew 5, 43 katakan apa? Kamu telah mendengar. Yesus berkata, ini Matthew 5 ini adalah khutbah mula-mula Yesus. Khutbah di atas bukit. Yesus berkhutbah di atas bukit. Dia katakan, kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Pertanyaannya, ini firman Tuhan yang mana ini? Adakah firman Tuhan yang katakan, bencilah musuhmu? Bencilah musuhmu. Adakah itu yang dinyatakan oleh Tuhan? Tuhan katakan, hei anak manusia, hei umat manusia, bencilah musuhmu. Tidak ada. Nah kalau demikian, ini firman yang tertulis. Di mana sampai orang-orang parisi, pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus memiliki satu konsep. Wih, ini berdasarkan ayat ini, kita harus membenci musuh kita. Di mana ayatnya? Ah salah satu, itu ada ya. Tapi ini adalah satu aplikasi yang salah dari Masmur 139, ayat 19-22. Nah nanti kita akan coba jelaskan apa. Kenapa saya katakan ini aplikasi yang salah dari orang parisi terhadap Masmur 139, ayat 19-22. Mari kita dulu baca dulu ayatnya. Ini dikatakan pemasmur. Pemasmur katakan apa? Sekiranya engkau mematikan orang berdosa, orang fasik, ya Allah. Sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau. Dan melawan engkau, Tuhan, dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan. Dan tidak merasa jemuh pada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali aku, ya pemasmur, bukan Tuhan. Aku sama sekali membenci mereka. Dan mereka menjadi musuhku. Tapi coba kita lihat. Pertama-tama ini diungkapkan oleh manusia. Yang apa? Yang mencoba untuk membela Tuhannya. Pemasmur yang mencoba untuk membela Tuhannya. Membela Tuhan terhadap orang-orang yang berkata dusta. Orang-orang yang melawan Tuhan dengan sia-sia. Orang-orang yang membenci Tuhan. Dia bilang, Tuhan, biarlah keadilanmu jadi. Biarlah mereka binasah. Biarlah keadilanmu itu jadi. Jadi pemasmur, saya sudah ulang-ulang, saudara-saudara ya. Kitab masmur itu bukan teologi tentang siapa Tuhan. Bagaimana karakter Tuhan. Tapi kitab masmur adalah firman Tuhan yang dinyatakan untuk menyatakan perasaan manusia. Terhadap dalam hubungannya dengan Allahnya. Masmur 22, Tuhan, Tuhan dimana? Allahku, Allahku dimanakah engkau? Aku minta tolong kau dimana? Itu bukan berarti Allah itu bersembunyi. Main petak umpet dengan kita. Enggak ya. Pemasmur itu berbicara jujur tentang isi hati mereka. Dan isi hati daripada pemasmur itu. Tuhan, orang yang berkata dusta terhadap engkau. Orang yang membenci engkau. Orang yang melawan engkau. Biarlah mereka itu binasah. Biarlah aku membenci mereka. Aku tidak mau menjadi seperti mereka. Aku tidak mau mengikuti jejak langkah mereka. Biarlah mereka menjadi musuhku. Musuh artinya aku tidak mau duduk bersama-sama dengan mereka. Jadi ini adalah perasaan manusia. Tapi tidak ada satupun perintah di dalam Alkitab yang katakan, Hei kamu semua, buncilah musuhmu. Tidak. Itulah sebabnya Yesus katakan apa? Kamu telah mendengar firman yang kemudian kamu salah kaprah untuk mengetahui firman tersebut. Orang-orang Parisi. Kamu salah kaprah. Itulah sebabnya aku tekankan sekali apa? Aku tekankan sekali lagi. Aku berkata kepadamu. Apa yang dikatakan? Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Allah mengasih semua umat manusia yang dicitakannya dalam rupa dan gambarnya. Semua kita itu dicitakan dalam rupa dan gambar Allah. Bukan berarti rupa dan gambar Allah yang lebih tepat itu adalah ini orang-orang Amerika. Atau orang ini dan itu. Atau kita beda-beda. Oh saya ini rupa dan gambar saya itu lebih dekat dengan Allah daripada kalian ini. Dan tidak. Kita semua. Kita semua. Tidak ada yang harus melihat dirinya lebih superior. Lebih tinggi kedudukannya dari orang lain. Tidak. Kita semua diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Cuma manusia aja yang membeda-bedakan. Membeda-bedakan dari warna kulit dan lain sebagainya. Tapi bunga bakung atau bunga mawar dan lain sebagainya itu berwarna-warni. Mereka itu indah. Kalau cuma satu warna putih semua atau hanya hitam semua. Tidak indah itu bunga-bunga ya. Tapi Allah menciptakan kita semua. Di dalam apa? Di dalam kasih. Dan di dalam apa? Rupa dan gambar. Artinya Allah yang mengasihi semua umat manusia. Allah akan memperlakukan semua umat manusia itu dengan sama. Oleh sebab itu diminta kepada kita apa? Perlakukanlah setiap umat manusia sebagai sahabat yang engkau kasihi. Seperti Allah yang mengasihi mereka. Seperti Allah yang mengasihi mereka. Kemudian ayat berikutnya. Ayat 46-47 katakan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Apakah upahmu? Kalau kamu hanya sayang orang yang menyayangi kamu. Apa bedanya? Bukankah pemungu cuka juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam. Halo kepada saudara-saudaramu saja. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Orang bukan semua sama ya. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi tetap apa ya? Tetap mengasihi orang yang bahkan apa? Yang membenci kita. Yang memusuhi kita. Nah kata musuh di dalam Alkitab. Kata musuh, enemy. Itu dari kata Greekanya, kata Yunaninya itu adalah ektros. Ektros adanya apa ya? Orang yang hated. Orang yang memang hostile, marah-marah kepada kita. Musuh dan kata lain. Musuh adalah orang yang dimenci. Orang yang membenci kita dan kita benci. Karena permusuhan, adanya permusuhan dan ancaman yang mereka bawa ke dalam kehidupan kita. Mereka ancam kita. Mereka mengancam kita. Tapi intinya di sini dikatakan apa? Intinya adalah, Tuhan katakan apa? Jangan berhenti mencintai orang yang karena orang tersebut melakukan hal-hal yang menyinggung, menghina, atau menyakiti perasaan kita. Atau membuat kita marah, membuat kita kecewa, frustrasi, atau bahkan mengancam untuk membunuh kita. Jangan. Wah ini berat, tapi Tuhan katakan jangan. Biarpun orang itu sudah ancam-ancam kita untuk membunuh kita. Jangan berhenti mencintai orang tersebut. Kasihi musuhmu berarti terus mencintai mereka. Terus sayangi mereka. Terus mencintai, terus menyayangi mereka. Pertanyaan berikut. Bagaimana pendeta? Caranya kita mengasih musuh-musuh kita? Ada beberapa cara. Ada yang beberapa cara dari ayat-ayat ini dapat kita lihat. Bagaimana caranya kita mengasih musuh kita? Cara yang pertama yang sudah kita bisa pelajari kembali dari ayat-ayat ini adalah, kita terus memberi salam. Terus memberi hormat. Mati Seliman, Tad 47 katakan, Dan apabila kamu hanya memberi salam, memberi hormat, bersama saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Jadi terus memberi apa? Terus berbicara. Ada orang yang mungkin kita tahu dia tidak mau berbicara tentang rekan sekerja kita, tidak mau berbicara kepada kita, marah pada pandangannya tiap kali melihat kita. Bagaimana kalau kita terus salami mereka? Halo. Kita terus berusaha untuk apa? Salam. Salam artinya apa? Shalom. Damai. Mencari damai dengan mereka. Terus menghormati. Jangan seperti kadang-kadang dalam rumah tangga ya, kalau yang seringkali menjadi musuh itu seringkali lebih hebat itu suami, antara suami dan istri ya. Apa yang terjadi kalau suami dan istri itu dalam rumah tangga, musuh-musuhan? Waduh, langsung orang Nado bilang baku peyem. Diam-diam mereka. Nggak ada yang mau bicara satu dengan yang lain gitu ya. Tapi di sini Firman Tuhan katakan, jangan baku peyem yang saling diam. Saling beri salam. Good morning. Selamat malam. Mami, selamat malam. Jangan baku peyem. Tapi terus memberi apa ya? Memberi salam. Yang kedua. Poin kedua. Terus memenuhi kebutuhan mereka. Firman Tuhan dari Matthew 5. Kita sudah baca ayat-ayatnya tadi ya. Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan orang yang apa ya? Orang yang tidak benar. Jadi dengan kata lain, tetap memenuhi kebutuhan mereka. Roma. Kitab Roma. Roma 12 ayat 20 katakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang mengusuhi kita ya, adakah kita apa ya? Membantu mereka ya? Mungkin di New Jersey, kalau musim salju ada. Seringkali di apartemen ini ya, orang-orang baku-baku salah. Saling salah ya. Tapi kita biasanya ya, saya membantu orang-orang yang apa ya? Ada membantu orang-orang yang kita dekat, yang tetangga-tetangga yang baik, baru kita saljunya, kita bersihkan dari mobil mereka. Tapi orang-orang yang memusuhi kita, yang marah-marahan dengan kita, wah, seringkali biarin aja saljunya atau apa. Tapi coba kita rubah sekarang. Bagaimana kalau kita juga bisa membantu mereka? Atau dalam rumah tangga, seringkali, waduh kalau lagi baku peyem, lagi marah-marahan, waduh suami tidak kasih uang istri atau apa, atau istri tidak masak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi mari kita rubah. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jangan langsung apa? Hukumannya langsung tidak ada makanan di meja, dan lain sebagainya ya. Berilah dia makan, berilah dia apa? Minum maka kamu sedang menumpahkan, bara api di atas kepalanya ya. Bara api di atas kepalanya. Jadi sabar. Sabar saja ya. Sabar saja. Saya pernah diskusikan, ada orang di departemen saya ini yang, yang gak entah bagaimana ya, saya sedang membantu teman lain ya, saya sedang membantu sahabat saya yang lainnya ya, salju, dari segi salju. Lalu dia seperti kurang senang. Dia kurang senang karena salju itu saya lemparkan katanya di jalan. Padahal maksudnya, saya lemparkan itu di jalannya. Karena ada traktor salju yang akan membersihkan jalan tersebut. Itulah sebabnya kami semua, umumnya, buang salju dari tempat parkiran mobil kami itu ke jalan supaya ada itu. Tapi tetangga ini marah, karena dia bilang, waduh, kamu jangan bikin begitu. Buanglah jauh-jauh di tempat yang lain, tapi jangan di jalan, karena mungkin dia mau keluar, dan lain sebagainya ya. Saya minta maaf pada beliau, tapi dia terus, sampai hampir 2 tahun dia tiap kali melihat saya itu, mukanya itu apa? Waduh, nggak pernah mau sapa saya, walaupun saya katakan, good morning ya, ibu, ini ini ibu ya, good morning atau apa, dia nggak pernah mau jawab. Sampai suatu waktu, saudara, saya lihat di samping mobilnya dia itu, ada dompet yang jatuh, dompet. Pada saat saya buka dompet tersebut, wih, ini adalah, pas saya lihat, karena saya mau tahu, mau kembalikan kemana ini dompet tersebut ya, saya lihat dia punya apa, fotonya wah ibu tersebut, foto ibu tersebut, dari dia punya ID, KTP-nya dia. Lalu pergilah saya, karena di KTP itu ada di mana dia punya nomor apartemennya. Jadi saya pergi, saya serahkan kepada dia, dia kaget waktu dia buka pintu, dia lihat saya, dia seperti hatinya. Tapi begitu saya berikan dompetnya, waduh, dia berterima kasih sekali, saudara, dia berterima kasih sekali. Jadi, dan sampai saat ini, wow, kalau dari jauh sekalipun atau apa, dia yang pertama-tama, hai, hai, good morning ya. Jadi dengan kata lain, jangan kita pikir, wah, kalau musuh kita ini dengan kata lainnya, menyakiti kita dan lain sebagainya, kita pikir ya, lalu kita harus balas cendam, wah, itu tidak menyelesaikan mungkin apa ya. Masalah sabar saja ya. 1 Thessalonica 5, 14 katakan, sabarlah terhadap semua apa. Sabarlah terus terhadap semua orang. Jadi, pertama, terus membeli salam, terus memberi salam, hormat pada mereka, terus memenuhi kebutuhan, atau terus membuat baik kepada mereka, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, terus mendoakan apa? Terus mendoakan mereka. Matius 5, 44 tadi, kita sudah baca, katakanlah, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, dan berdoalah, bahkan bagi mereka, yang menganiaya kamu. Berdoalah, bagi mereka yang menganiaya. Pernahkah Anda merasakan sakit sekali orang-orang yang, yang menyakiti hati Anda? Anda pikir, Tuhan mudah-mudahan orang itu, kenapa punya, dapat balasan, tapi gantinya itu, kita coba Tuhan, ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang dia buat kepada sekitar Tuhan, ampunilah dia. Siapa tahu dia apa? Dapat berubah Tuhan. Kenapa? Karena inilah yang dilakukan oleh Yesus. Lukas 23, 34, Yesus berkata, ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Di kayu salib, Yesus berdoa bagi tentara-tentara Romawi, orang-orang ini yang sedang menganiaya. Ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Dan juga, Stephanus pada saat dia sedang dilempari batu. Sambil berlutut, sambil batu menimpa kepalanya, Stephanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jangan balaskan. Ampunilah mereka, Stephanus katakan dengan kata lain. Dan dengan perkataan itu, meninggallah kita. Meninggallah. Jadi, mari, tiga poin ini. Kita banyak-banyak poin-poin lainnya, mungkin Anda dapat tambahkan. Tapi tiga ini saja ya. Marilah kita terus memberi salam, hormat pada mereka. Marilah kita terus berbuat baik, memenuhi kebutuhan mereka. Marilah kita terus mendoakan mereka. Karena hasilnya, Tuhan tahu, Tuhan bukan bikin perintah ini, supaya tidak ada hasil atau apa. Tidak ada hasil daripada mengasihi musuh. Amsal 16 ayat 7 katakan apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, kalau kita memenuhi permohonan Tuhan untuk mengasihi musuh kita dengan apa? Dengan memberi salam, hormat pada mereka, terus berbuat baik kepada mereka, dan terus mendoakan mereka, itu berkenan, itu jalan Tuhan yang Tuhan berkenan ya. Maka musuh itu apun apa? Didamaikan dengan dia. Musuh itu akan didamaikan oleh Allah, dengan kita, saudara-saudara. Dengan kita. Saudara, anggota Jemaat Fisdak, suami dari Sudari Evi Tumanung, Angel Luis Marero, pada sabat lalu dia bercerita kepada saya, bagaimana ada supervisor, supervisor di tempat dia bekerja, yang buat terus susah sama si Angel Luis ini. Disusahkan terus si Angel. Dia buat orang-orang lain pekerjaannya, untuk pekerjaannya mungkin cuma tiga, wah untuk Angel jadi lima pekerjaannya. Tugas-tugas yang harus dilakukan jadi lima. Saya gak mau sebut namanya orang tersebut ya. Karena banyak di New Jersey mungkin kenal juga dengan supervisernya Angel tersebut. Tapi supervisernya Angel ini, waduh, Angel Luis saja sampai berkata, Tuhan, dia berbicara kepada saya, Pastor, saya hampir resign, saya hampir beritahu Evie, Evie, biar saya berhenti, biar saya mencari kerja lain. Gak tahan, hampir gak tahan si Angel. Tetapi dia katakan apa? Dia katakan, Pastor, saya ingat Tuhan. Dia katakan, saya berdoa kepada Tuhan. Bukan itu saja, saya mendoakan orang tersebut. Dan bukan itu saja, dia katakan, saya pergi kepada orang tersebut, supervisernya. Dan dia katakan, I know you may not like me, but allow me to pray for you. Allow me to pray for you. Adakah sesuatu yang dapat saya doakan bagi Anda? Kaget, supervisernya. Ini orang ini saya bikin susah, kok dia mau berdoa kepada saya. Dan terlunak hati dia bilang, ya memang saya sedang bergumul. Ada dua anak saya sedang apa ya, dalam proses untuk dapat di Meksiko, anaknya supervisor tersebut. Dalam proses untuk berlatang ke Amerika, tapi terhambat. Dan tolong saya sedang stres dengan kedua anak saya. Tolong, tolong doakan saya. Dan dia doakan. Dan hari-hari berikutnya juga, datang lagi supervisor di mana? Tolong doakan saya. Tapi Angel, dia tambahkan. Oke, oke. Saya akan doakan setiap hari. Kita berdoa bersama-sama. Tetapi, saya mau setiap hari, kita juga membaca satu fatsal dari Alkitab. Satu fatsal dari Alkitab. Jadi, dengan kata lain, Angel mengajak orang tersebut, supervisernya. Setiap hari, baca satu fatsal, baru kemudian dia berdoakan orang tersebut. Akibatnya apa? Berdamailah mereka. Kalau kita berjalan menurut apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan memiliki damai dengan orang yang memusuhi kita sekalipun. Saya tahu, saya tahu. Saya tahu. Kita semua tahu bahwa ini yang mungkin lebih gampang mungkin diucapkan daripada dipraktekan. Sukar sekali untuk mungkin dipraktekan, untuk memberi hormat kepada musuh-musuh kita, untuk melakukan kebaikan dengan musuh-musuh kita, untuk apa lagi? Untuk mendoakan musuh-musuh kita. Oleh sebab itulah, kita harus mendapatkan kuasa mengasihi musuh, itu bukan dari dalam diri kita. Kuasa mengasihi musuh, itu dari surga. Kuasa dari surga. Itulah sebabnya kita harus masuk ya. Matthew 5, 11-12, ada kurang kata B-nya di sini. Tapi Matthew 5 katakan apa? Ayat 11, Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kalau karena aku kamu dimusuhi. Berbahagialah. Bersukacitalah. Ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena besar upamu di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kita. Tidak ada kata dia. Saya tidak sempat hapuskan kata dia ini ya. Tapi poinnya adalah bagaimana caranya supaya kita tetap dapat sabar, bertahan, menghadapi musuh yang menganyaya kita sekalipun. Bagaimana caranya? Pikirkan surga. Pikirkan upah kita itu di surga. Ya kita mungkin menderita 1-2 tahun dengan musuh-musuh kita. Orang-orang yang membenci kita. Walaupun mungkin kita sudah salam dia. Melakukan yang baik. Mendoakan dia ya. Kalau dia bisa diubahkan, puji Tuhan. Tapi ada yang mungkin tidak bisa diubahkan. Karena kebebalan hatinya. Tapi pikirkanlah upah kita apa. Di surga. Dan saya pernah juga mengalami. Pada saat saya mendoakan orang yang menyakiti saya sekalipun. Di unklap dan lain sebagainya. Maka saya dapat memiliki kedamaian tersebut. Saya dapat memiliki kedamaian karena saya tahu bahwa masalah sakit yang mungkin masih sampai saat ini kita semua mungkin masih alami. Itu semua akan berakhir sempurna. Kita tidak akan rasakan lagi. Pada saat kita menerima upah kita yang besar di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itulah. Mari kita semua. Marilah kita mengasihi musuh-musuh kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.